Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto.in Selamat malam teman-teman semuanya, semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke, langsung saja teman-teman kita langsung bahas ya, diambil dari CryptoBasic teman-teman ya, ini kaget banget teman-teman ya LUNS mengambil alih ya Bitcoin dalam volume perdagangan di KuCoin teman-teman ya jadi di KuCoin ya, LUNS lebih tinggi volumenya daripada Bitcoin apakah ini ya kan Huobi mengonfirmasi dukungan untuk Terra Classic Burn dan lagi-lagi ada yang masuk teman-teman ya untuk mendukung pemakaran dari LUNS teman-teman ya ya kita lihatlah semoga makin cepat, amin 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 oke, kita bahas langsung ya Huobi Global menjanjikan dukungan untuk proposal pajak Luna Classic ya 1,2% oke, dia ikutlah intinya ya dan volume Bitcoin di kalahkan oleh LUNS di KuCoin wow, ngeri ya ngeri setahu saya yang pernah kalahkan volume Bitcoin teman-teman ya sebelum kita lanjut Siba, Siba sama LUNS ya yang kalahkan sama Doge waktu itu ya mereka pernah mengalahkan volume Bitcoin ya tapi bukan overall market cap ya bukan ya ini volume di setiap exchange oke, langsung kita bahas ya Huobi bergabung dengan daftar pertukaran nama besar untuk mendukung proposal pajak LUNS namun pengguna mungkin tidak senang dan mengimplantasikannya ya nanti kita bahas Huobi Global dalam sebuah tweet ya dia mengumumkan bahwa mereka akan mendukung proposal pajak 1,2% oleh komunitas LUNS dan ini announcement-nya teman-teman ini sudah pasti jadi bukan gambar biasa ya oke, kami telah mempelajari tentang proposal pembakaran 1,2% di komunitas teral klasik ya atau LUNS untuk memastikan transfer Anda tetap tidak terpengaruh Huobi Global akan mendukung proposal ini ya oke, ini tulis dari Huobi khususnya ya dukungan Huobi Global datang ya setelah pengumuman oleh bursa terbesar di dunia Binan bahwa itu akan mendukung inisiatif oleh komunitas sorry pasangan ini ya bergabung dengan orang-orang seperti Coin, GetIO, MXGlobal dan Y5 bukan Y5 bacanya Y5 Crypto ya Y5 Crypto yang semuanya telah menyatakan dukungan untuk proposal tersebut wow, ini sudah berapa nih teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-an ya sudah sekitar 7 teman-teman ya kita akan lihat hasilnya teman-teman ya di atas tanggal ya tidak usah kita ngomong tanggal 20 lah ya kita ngomong aja di awal bulan depan kira-kira hasilnya signifikan enggak ya karena saya yakin masih banyak yang akan berdatangan untuk membantu LUNS untuk membuat dia langkah atau mengurangi supply-nya oke, kita bahas lagi ya meskipun ini adalah perkembangan positif beberapa komunitas tidak terkesan dengan bagaimana GetIO, Binance dan Huobi memilih untuk mengimplementasikan proposal pengurangan pajak 1,2% ya kenapa sih khususnya ya ketiga bursa telah menolak untuk menerapkan proposal pajak 1,2% untuk perdagangan di platform ya pembatasan pajak itu hanya untuk setoran dan penarikan wow ya tapi enggak apa-apa kalau untuk Binance sudah dikonfirmasi ya setoran dan penarikan ya tetapi untuk semua yang berdiri di on-chain teman-teman ya jadi enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak dibantukun sebenarnya enggak masalah sih karena ada lunatic ya ya holder mungkin akan berpikir seperti itu kenapa saya berpikir enggak masalah enggak dibantu enggak masalah karena saya rencana hold jangka panjang teman-teman ya rencana hold jangka panjang kenapa saya bilang enggak masalah juga karena ada lunatic teman-teman ya ada lunatic yang notabene hadir untuk membakar gitu loh ya tapi tetap kita harapkan lagi kita harapkan juga dong enggak mau nafik kita tetap harapkan juga dong kalau untuk pembakaran semakin banyak exchange yang membantu gitu loh oke sudah dimana khususnya ketiga bursa telah menolak untuk menerapkan proposal pajak 1,2% untuk perdagangan di platform ya jadi untuk di spotnya mereka membatasi pajak itu hanya storan dan penarikan hanya deposit dan WD yang dapat mencegah pengguna keluar dari bursa dan tidak mencapai hasil yang diinginkan dan pengurangan pasokan luns jadi ada bagusnya ada tidak bagusnya otomatis kenapa? kenapa ada bagus dan tidak bagusnya otomatis orang akan lebih kuat ngehold pinter juga sih pinter juga ini strategi marketing juga dong dari exchange ini dari ketiga exchange ini ya enggak itu akan menambah holder dong oke seperti yang di garis bawahi ya hobi ya proposal pajak akan diimplementasikan pada 13 September jika pendapat dukungan jika mendapat dukungan dari TVL ya TLV TVL ya Terraform Labs ya ya betul TVL ya namun tanpa dukungan Teraform Labs ya komunitas berencana untuk melanjutkan implementasi sekitar 20 September oke jadi tanpa izin pun dari TVL teman-teman T sorry sorry TFL bukan TVL tanpa dukungan dari TFL juga teman-teman walaupun tanpa dukungan dari TFL ya komunitas berencana untuk melanjutkan implementasi sekitar 20 September nanti teman-teman makanya saya bilang kita berbicara jangan 20 September jangan 13 September kita berbicara nanti awal bulan depan ya ataupun ayo nanti kita lihatlah sampai ketemu di apa namanya tahun depan ya enggak di Januari tahun depan ya itu saja sih dan sekali lagi saya harapkan kalian tuh do your own research teman-teman ya kalian jangan jadikan patokan karena saya semakin gimana gitu ya karena banyak yang mengatakan bang prediksi lagi prediksi lagi nah mungkin yang kemarin saya prediksi itu kebetulan teman-teman ya jadi jangan terlalu apa namanya jangan terlalu jadikan patokan gitu loh teman-teman karena banyak juga di luar sana yang memprediksikan jelek ya ada yang memprediksikan bisa dumb lagi dan kita tetap menghargai prediksi orang teman-teman ya tapi kalau saya lihat saya pribadi prediksi saya tetap masih akan bulis tetap masih akan bulis ya ya bukan berarti enggak bakal turun masih masih dalam trending naik teman-teman ya mungkin ya paling jelek sideway ini pun sudah ini pun sedang memasuki sideway jadi untuk saya di tahun depan ya di awal tahun depan bahkan di akhir tahun ini tetap ada kenaikan untuk lunch amin 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 dan prediksi saya seperti yang pernah kita sepakati teman-teman ya saya dan kalian waktu live prediksi saya itu di harga 60 di akhir tahun oke kalau kalian nih di harga berapa nih karena kalau kita lihat ya untuk market saat ini semoga aja stabil terus ya soalnya bitcoin ini dipompom terus nih bitcoin ini ya lihat aja hari ini dia naik 7%an ya kan di minggu ini enggak ada kayaknya kenaikan 7%an ya biasanya naik 2% turun lagi 5% seperti itu jadi semoga di semoga ini menjadi momen yang tepat lah ya biasanya kalau coin atau token naik terus tiba-tiba beriringan dengan bitcoin biasanya kan sehat-sehat saja tuh kenaikannya ya kan contohnya yang lain project baru pun yang muncul ketika bitcoin lagi dump ya projectnya enggak berhasil atau merah terus gitu loh tapi ini bitcoin mulai ada perubahan teman-teman ya sekitar 7,30% semoga saja ini akan memperkuat apa ya memperkuat market lah ya kira-kira seperti itu dan keyakinan di luar juga untuk masuk ke crypto makin besar karena sudah mulai enak nih kelihatan oke ini saja dulu teman-teman ya semoga ini bermanfaat jangan lupa di share do your own research dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sorry